Baik, sama-sama kita ketahui ya Bapak-Ibu bahwa saat ini pandemik masih melanda Indonesia. Kita pernah ada, tapi kita pernah ada di level bawah yang dimana mengartikan bahwa itu sudah di keadaan yang membaik. Tapi saat-saat ini untuk Jabodetabek, kita naik level lagi nih Bapak-Ibu, sudah ada di level ketiga. Nah, dengan keadaan seperti ini, nasib pembelajaran di Indonesia itu akan seperti apa sih nantinya? Dan apakah PJJ itu masih relevan dengan keadaan saat ini? Nah, di webinar ini nanti kita akan bahas mengenai ini. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk, mohon maaf, untuk menonaktifkan kamera dan juga mikrofonnya selama presentasi berlangsung. Bapak-Ibu nanti juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat yang sudah disediakan dan nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami bantu jawab pada sesi Q&A. Kemudian juga mohon kepada Bapak-Ibu untuk nantinya mengisi feedback form yang nanti akan kami share link dan juga QR code-nya pada sesi pengisian feedback form. Dengan pengisi feedback form tersebut, Bapak-Ibu akan mendapatkan slide presentasi, rekapan Q&A dan juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Selain itu, nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan voucher ujian Azure bagi yang beruntung. Baik, untuk acara kali ini, PCMAN berkolaborasi kembali dengan Microsoft Indonesia dan juga Moodle. Dan ada yang menarik untuk sesi webinar hari ini, karena kita akan ada sesi talk show bersama guest speaker kita yang spesial, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo, yang merupakan seorang pakar IT dan sekaligus praktisi pendidikan. Selanjutnya nanti akan ada presentasi dari Pak Presidi Artono, selaku digital spesialis perwakilan dari Microsoft Indonesia. Kemudian juga nanti akan ada presentasi dari Bapak Poni Halim, selaku VP of Technology dari PCMAN Indonesia. Baik, tanpa mengelur waktu, langsung saja kita mulai. Di sesi pertama ini, yaitu ada sesi talk show dengan Pak Ono yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Deni Ika Kurniawan dari PCMAN Indonesia. Untuk waktu dan layar, saya persilahkan Pak Deni dan Pak Ono. Oke, terima kasih Ida. Suara saya gimana? Cuman Pak Deni, Pak Ono. Ya, selamat pagi. Ya, pagi Pak Ono. Sehat Pak Ono. Sehat. Anak saya yang nggak sehat. Positif eh. Isoman, isoman. Semoga cepat. Isoman ya, semoga cepat sehat, Pak. Iya, makasih. Semoga kita semua sehat. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, Pak Ono saya akan share sedikit dari hasil yang mengisi registrasi, form registrasi. Ini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan PJJ yang saat ini dilakukan di institusi pendidikan di Indonesia. Dari 256 yang registrasi, Pak. itu 39 persen menggunakan Moodle sebagai pelafat untuk PJJ-nya. Alhamdulillah. Kemudian Zoom ada 18 persen. Kemudian Google Classroom ada 8 persen. 6 persen pakai Teams. Yang develop sendiri, entah pakai apa ya. Develop sendiri ada 7 persen. Yang 8 persen mix. Jadi kadang pakai Zoom, kadang pakai Google, kadang pakai Teams. Bahkan kadang pakai WhatsApp gitu ya. Kemudian, nah ini. Tantangan yang sering dihadapi nih. Tantangan dan juga kendala yang sering dihadapi. Tidak... Paling gede internet ya? Iya, betul. Bisa ditebak, Pak. Udah gitu kominfo gak akan percaya lagi. Aduh. Parah dah. Iya, dan pemerintah menganggap internet sudah merata gitu, Pak. Iya, benar. Aduh, udah 4G semua lagi. Udah 4G semua. Iya, mungkin di Jabodatabek masih bisa terkendali lah. Tapi kalau untuk di luar Jawa mungkin, ya saya gak tahu mungkin dari peserta di sini yang ada di luar Jawa mungkin bisa sharing nantinya. Jadi yang 46 persen jaringan internet, Pak. Seperti yang kita prediksi sebelumnya gitu ya. Kemudian 10 persen motivasi dan attitude dari mahasiswanya. Ini macam-macam, Pak. Ada yang bilang mahasiswanya suka off-camp, gak fokus, tidur, sambil makan, gitu ya. Jadi macam-macam. Kemudian engagement dan interaksi. Jadi dari dosen ada kendala dari sisi interaksi dengan mahasiswanya. Karena tadi balik lagi, interaksi dengan attitude yang dipiliki oleh siswa atau mahasiswanya, sehingga interaksinya tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian 2 persen itu terkendala kalau misalkan materi-materi yang bersifat praktikum. Karena praktikum misalkan harus hands-on gitu, sedangkan harus melakukan pembelajaran jarak jauh, sehingga itu menjadi kendala juga. 7 persen itu penerapan teknologi dan SDM-nya. Jadi ada guru atau dosen yang mungkin tanah kutip ya, agak gaptek gitu. Jadi itu juga jadi kendala. 6 persen itu performance dari server-nya. Mungkin pada saat ujian, di angka bersamaan tiba-tiba down dan lain-lain. 16 persen itu tidak tahu atau tidak ada gitu ya. 6 persen itu lainnya. Misalnya kayak ada noise, kemudian yang berhitung, soal-soal yang berhitung, karena kalau misalkan online mungkin tugas-tugas yang sifatnya perlu rumus-rumus, atau yang matematika seperti itu, itu juga menjadi salah satu kendala. Nah, ini kebetulan Pak, jaringan internet menjadi isu yang paling besar mengenai kendala di PJJ saat ini. Pak Ono, sebagai bapak internetnya Indonesia nih Pak, menurut Pak Ono bagaimana nih Pak, solusi atau tips and trick bagi dunia pendidikan di Indonesia Pak, mengenai PJJ, yang mana harus menggunakan internet, sedangkan internet menjadi kendala paling utama Pak. Gampang sih sebenarnya. Ini saya boleh sambil saya screen ya. Oh, silahkan Pak. Nanti Pak Dini tolong diingetin tadi, poinnya 46 persen internet, apa segala macam ya. Oh, baik. Oke, saya sambil share screen aja. Ini udah share screen dulu ya? Oh, belum, sorry. Oke, ini sambil share screen, mudah-mudahan screennya udah mulai kelihatan. Saya langsung ambil contoh real aja ya, yang sedang dikerjakan. Salah satu yang contoh real, waktu itu saya presentasi di Oman sih. Kalau nggak, Ono, Oman. Gitu ya, kali. Dapet, mudah-mudahan ketemu. Jadi, saya bikin paper judulnya Internet Offline di Oman itu. Oke. Ini Internet Offline dan ini dipresentasikan di Oman. Saya waktu itu pakainya makhluk ini sih. Raspberry. Jadi, solusinya rada gombal banget ya. Karena masalah di internet, eh, sorry. Pakai Raspberry Pi, solusinya. Ini dia makhluknya. Kalau kita shopping. Ini barangnya segede, apa, KTP atau kartu kredit lah. Kalau nggak, kartu ATM. Harganya sekitar, kalau yang lengkap, sekitar 1,5 juta. Tapi kalau yang minimalnya, sekitar 500 ribuan dapat. Dan ini kita bisa jadiin server. Nah, ini sekarang teman-teman di Wikipedia, segala macem, kita akan roadshow ke sekolah-sekolah, memperkenalkan bagaimana caranya belajar pakai mode, pakai Wikipedia, offline. Itu yang benar-benar drastis ya. Yang nggak ada internet sama sekali, kita akan coba pakai ini. Oke. Ini satu, satu solusi. Tanpa internet sama sekali, bisa. Parah, parah banget. Jangan khawatir. Ini serius nih kita kerjainnya. Dan kita akan roadshow. Nanti kalau teman-teman tertarik ya, ini ada semua di online, bisa Anda masuk ke channel Ono Center, bisa lihat. Nah, sekarang kita masuk yang real, yang lagi saya buat sekarang. Kebetulan teman-teman di Tanggerang Selatan, saya masuk ke dashboardnya aja kali ya. Nggak kelihatan jadinya malahan. Masuk ke beranda situs lah. Jadi di Tanggerang Selatan, mereka bikin website namanya tangselbelajar.tangerangselatankota.go.id Jadi, walaupun ada internet, masalah besar di orang tua dan siswa adalah kuota pulsa. Jadi, kalaupun ada internet juga, kita punya masalah sih sebenarnya. Karena untuk sekolah online dalam waktu lama, kan lumayan mengeruk pulsa ya. Jadi, dinas kominfo Tanggerang Selatan, mereka bikin website namanya tangselbelajar.tangerangkota.go.id Ini saya dan teman-teman ini lagi bikin bang soalnya. Ini dari tadi saya bikin bang soal. Pakai Moodle, tapi saya bikin soalnya pakai ini ya. Pakai notepad. Nanti tinggal di-upload ke Moodle. Ini kelihatan, ini soal IPA SMP kelas 9. Jadi, ini soalnya seperti ini. Saya ambil dari bang soalnya Dignas, saya konversikan ke Moodle. Nanti tinggal di-upload aja. Nah, apa yang terjadi di sini adalah Dinas Kominfo Kota Tanggerang Selatan, mereka punya jaringan intranet ya, wifi ke kelurahan sama kecamatan-kecamatan. Nah, wifi-nya atau hotspot-nya ini dibuka free. Jadi, nanti siswa-siswa, mahasiswa juga, bisa akses ke website-nya tangselbelajar tanggeran kota selatan ini free. Nggak usah pakai pulsa apa-apa. Bisa belajar di sini tanpa pulsa sama sekali. Cuma di sini kebetulan bukan cuma pelajaran itu, saya juga, saya agak curang sedikit. Saya masukin indoktrinasi kuliah jaringan komputer, internet safety, segala macam. Masuk ke sini buat yang mahasiswa informatika ya, yang tertarik. Ini sebenarnya buat internal orang tangsel juga, sorry, internal Dinas Kominfo juga mau, kalau mau belajar jadi bisa di sini. Oke, ini urusan internet yang masalah pulsa segala macam. Jadi, ada solusinya kita bisa bikin offline atau kita bikin hotspot intranet lokal di sini. Cuma nanti akan masalah besarnya di server biasanya, kalau teman-teman pengen bikin. Jadi, kita butuh bantuan yang punya server sih sebenarnya. Pak Denny, apa yang kurang ya? Ada yang kurang nggak saya? Iya, oke. Terima kasih Pak. Ya, mengenai jaringan internet, berarti ada dua ya Pak, offline atau buat jaringan intranet gitu ya? Intranet, betul. Nah, intranet berarti perlu resource server yang besar. Jaringannya intranet, servernya, ya ini kebetulan, apa, Dinas Kominfo yang bikin ya, jadi dia punya server kebetulan. Kalau nggak punya, nah baru seru terusannya. Oke, nah ini sebenarnya kan, ya ada, tadi ada beberapa ya, ada beberapa dari kendala-kendala yang diatapi mengenai internet, tadi dijelaskan oleh Pak Ono. Yang kedua, Oh, aku jadi ingat, aduki, saya ingat, tadi ada masalah motivasi anak-anak ya? Ya, buat belajar ya? Oke, sekarang saya kasih lihat lagi yang lain. Motivasi belajar. Nah, ini jujur, saya sudah mengoperasikan, ini, saya masih sharing nggak sih ya? Masih ya? Masih share ya? Masih, Masih. Oke. Kalau gambar saya yang muncul pas. Oh ya, sorry, maaf. Jadi, saya masih sharing. Saya sudah mengoperasikan server e-learning, berapa ya? 8 tahun, 9 tahun yang lalu. sekarang yang terakhir adalah LMS Ono Center ORID, slash model. Ini sudah lama, sudah tahunan dioperasikan, dan di dalam sini ada sekitar hampir 60 ribu orang di sini. Tujuannya adalah supaya semua orang bisa belajar. Nah, dari pola yang saya coba pakai, kelihatan banget, sederhana banget sih untuk memotivasi anak-anak. Anak-anak itu belajar tujuannya dapat nilai A, titik abis. Dia nggak penting pinter sih sebenarnya. Ini dari sisi anak-anak ya, dari sisi siswa, dari mahasiswa, pengennya dapat nilai A doang. Nah, kemudian yang saya pakai, saya kasih lihat kuliah saya beneran, ini kuliah saya di open, nah ini kuliahnya juga open, opencourse.ittsacid. Ini dibuka untuk satu Republik Indonesia. Jadi seluruh Republik Indonesia bisa akses kuliah yang ada di kampus ITTS. Free, nggak usah bayar, nggak usah bayar SPP sama sekali. Mereka bisa akses, kemudian mereka bisa dapat sertifikat. Nah, yang seru di sini, bagaimana cara memotivasi anak-anak belajar. Saya akan masuk ke, eh sorry ini bang soalnya punya Dignas. Bentar. Oke, ini contoh. Ini contoh saya gedein aja ya, biar kebaca. Ini kuliah beneran, kuliah yang sedang berjalan, ini udah, saya baru masukin nilainya, tadi pagi sih sebenarnya, nilainya baru dimasukin tadi pagi. Kalimat pertama yang saya tulis, untuk memperoleh nilai A, jadi jelas. Kalimat pertama adalah tujuan hidup si siswa atau mahasiswa, pengen dapat nilai A. Jadi, saya lebih suka kalau mereka nulis buku sih sebenarnya. Cuman, jarang banget siswa atau mahasiswa yang sanggup nulis buku, akibatnya saya harus bikin ujian sih sebenarnya. Nah, ujiannya saya bikin seperti ini. Kalau yang tidak berani nulis buku, silakan ujian ya. Kerjakan semua kuis, jika belum dapat 100, ulangi lagi sampai dapat 100, berkali-kali. Dan ini satu kali kuis itu 24 jam waktunya, soalnya cuma 10 soal, dan boleh berkali-kali. Akibatnya mereka ujian berkali-kali kuisnya. Kuisnya ada sekitar 20-an kuis nih. Nah, kemudian UTS UAS, 100 soal bisa dikerjakan dari awal semester, sampai akhir semester, berkali-kali juga. Dan akibatnya, sebagian besar anak-anak yang rajin, nilainya bisa bagus, bisa A. Jadi mereka tujuan hidupnya buat nilai sih. Dan kita tahu bahwa anak-anak itu, paling, apa, anak-anak hanya akan pintar kalau dia mau baca ulang materi. Tapi kalau kita minta mereka baca ulang, mereka nggak akan mau baca ulang. Terus biasanya, perilaku siswa atau mahasiswa adalah belajar SKS ya, sistem kebut semalam. Atau kadang-kadang lebih parah dari itu. Mereka hanya belajar waktu ujiannya. Apalagi sekarang online. Jadi waktu ujian mereka belajar sambil kopas ke Google. Yaitu kelakuan mahasiswa seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah kasih izin mereka ujian berkali-kali. Saya kasih lihat contohnya aja, grids-nya. Saya masuk ke grids ya, ke nilai. Ini ada Erlan nih. Erlan legend banget. Ini keren banget tuh anak satu. Coba ntar saya cari Erlan. Mana Erlan nih? Erlan, Erlan, Erlan. Ini dia Erlan. Oke. Eps, salah. Nge-klik orangnya. Saya nge-klik nilainya aja ya. Nge-klik nilainya, Erlan. Jadi kejadiannya adalah, Erlan itu hampir tidak mengerjakan ujian sama sekali. Tapi satu minggu terakhir, saya tegur kan. Eh kamu ujian dong, gimana? Jadi ini dikerjakan dalam waktu satu minggu. Terakhir. Dan kemarin nilainya masih 85. Terus saya email dia. Ujian lagi deh. Biar kamu dapat. Masih 84. 85 tuh A. 84 dia. Jadi saya bilang ke dia, tolong ujian lagi. Dia ujian lagi dan akhirnya uasnya dapat 99. Jadi dia ranking pertama di kelas dalam waktu seminggu. Coba saya klik uasnya aja ya. Kita klik uasnya aja. Saya pengen lihat. Dia berapa kali ujian? Dua kali ujian. Dia langsung dapat 99. Kenapa dia bisa dapat begitu? Karena soalnya ada di kuis-kuis ini sebetulnya. Di uas-uas itu. Jadi saya kasih kesempatan buat anak-anak mengerjakan. Kuisnya cuma 10 soal sih. Masing-masing kuis ini 10 soal. Dan boleh dikerjakan berkali-kali. Akibatnya kalau kuisnya sudah bagus. Ini kelihatan nilainya bagus kan. 70, 100, 100, 100, 90, 100. Segala macam. Kalau dia bagus di kuis. Kemungkinan besar di uas atau di UTS akan bagus juga. Jadi tekniknya seperti ini sih sebenarnya ujian. Ini sore ini ada ujian bohongan. Memang ini lagi saya ngetes waktu itu. Ngasih demo bagaimana cara bikin ujian. Tapi kira-kira tekniknya seperti itu. Untuk meng-encourage anak-anak buat ujian. Jadi taktik yang saya pakai. Karena ujiannya boleh dilakukan satu semester. Tiap minggu saya post. Jadi ini kan bisa di-download. Ini sebenarnya nilainya bisa di-download. Ini kan ada ekspor-import ya. Saya import. Saya download. Kemudian tiap minggu saya posting ke semua mahasiswa saya. Saya kasih tahu yang ranking pertama sekarang siapa. Ranking pertama sekarang siapa. Pada nafsu tuh. Anak-anak digituin. Udah gitu mulai ada. Saya biasa sih bikin konflik di kelas. Jadi anak-anak mulai bertanding antara mereka. Mereka kan bisa lihat milih teman-temannya masing-masing kan. Yaudah pada panas akhirnya mereka pada ujian. Jadi kalau mereka males kita sebagai dosen tujuannya harus dapet nilai. Berusaha supaya anak-anak bisa dapet nilai. Kalau saya kalau bisa. Kalau bisa dapet nilai 100 semua. Kalau bisa. Cuman gak bisa sih ternyata. Gitu kira-kira Pak Denny dan teman-teman. Oke. Oke berarti memang di tanda kutip Pak ya. Di akalinnya dengan cara memperpanjang masa keuntiannya. Untuk bisa mereka bisa mengulang lagi. Nah ini perlu perubahan mindset sih sebetulnya. Karena sebagian besar guru atau dosen. Itu sebenarnya mindset-nya mindset konvensional cara lama. Jadi ujian hanya UTS satu kali. Wah satu kali. Padahal yang namanya server-nya nyala 24 jam. Wah kenapa ujian cuma sekali-sekali. Karena server-nya nyala 24 jam. Saya bikin ujiannya terus-terusan aja satu semester. Berat di kitanya buat bikin ini doang. Yang berat di kita adalah untuk membuat ini aja ya. Membuat bangsoal. Gitu. Tapi kalau itu udah terjadi. Waduh anak-anak tuh dahsyat banget. Dan ini ada beberapa. Karena saya buka open course ini buat umum. Ada beberapa yang email saya. Pak Ono terima kasih banyak. Saya diterima kerja di kominfo. Karena saya ngerjakan ujian di open course-nya Pak Ono. Gitu. Akhirnya diterima kerja juga. Alhamdulillah. Karena mereka gak usah bayar apa. Ini free semua. Gitu. Jadi cara berpikir yang harus dirubah sih sebenarnya. Jadinya malah jadi dua fungsi Pak ya. Selain bikin pinter. Bisa ngurangin pengangguran Pak. Dan yang keren lagi. Ini saya ngerubah ini ya. Ini kalau kita perhatikan. Saya masukin sini lagi ya. Ini ada open course ITTS ACD. Di mana semua orang bisa ikut kuliah. Sebenarnya ide open course ini. Karena ada beberapa kepala sekolah. Ini ITTS lokasinya di Tangerang Selatan. Ada beberapa kepala sekolah di Tangerang Selatan. Kita nanya ke kita-kita. Boleh gak siswa saya yang masih SMA atau SMK kuliah. Sebelum dia lulus SMA atau SMK. Terus kita bilang ya silahkan aja. Makanya yang kita buka nih. Kuliahnya kita buka free. Supaya siswa SMA, SMK bisa kuliah. Sebelum dia lulus. Apa yang terjadi adalah. Kita akhirnya mengundang anak-anak yang nilainya bagus di open course. Untuk jadi mahasiswa beneran. Dan mereka sebagian akan dapet beasiswa. Jadi yang terjadi adalah. Proses. Apa kan biasanya kalau kampus di awal selalu bikin ujian saringan masuk. Kita di ITTS tidak ada ujian saringan masuk. Jadi kita langsung bisa dapet mahasiswa yang bagus-bagus. Dan cantiknya dengan online. Mahasiswa kita jadi se-Indonesia sih akhirnya sekarang. Apalagi ada pandemi kayak gini ya. Udah se-Indonesia lah semua. Itu. Parah. Itu Pak Deni dan teman-teman. Keren, keren. Jadi ini sebenarnya kan. Apa? Penterjemahan dari program pemerintah ya Pak yang kampus merdeka. Kayaknya iya sih. Cuma lebih kacau. Lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Kayaknya iya. Saya sih berharap semua bisa seperti ini ya. Supaya bangsa ini pinter sih. Harapan saya seperti itu. Dan Moodle itu termasuk tool yang paling enak buat yang pengalaman saya ya. Buat e-learning sebagainya Moodle enak banget sih sebenarnya. Iya. Oke. Mungkin sambil saya coba. Ini Pak ya. Nanti bagi Bapak Ibu. Peserta webinar ini. Jika ingin ada yang ditanyakan kepada Pak Ono. Silahkan disampaikan di kolom chat. Seperti tadi sudah di-share sebelumnya. Oh ini ada pertanyaan ini dari Bu Elsa ya. Bu Elsa. Bu Elsa dari Unhair. Iya. Saya mau bertanya apakah ujian berkali-kali menggunakan item soal yang sama. Tidak. Soalnya jadi satu kuliah saya soalnya ada 4.000. 6.000. Yang tadi yang Ibu lihat itu 4.000 soal. Cuma ada kuliah saya yang satu lagi cyber security itu 6.000 soal. Sekali ujian 100 soal sih. Jadi dia mau ujian sampai 40 kali ujian pun saya masih punya soal yang berbeda terus gitu. Jadi mereka ujian sebelahan juga gak apa-apa. Kalau ada indikatornya sama. Indikator yang sama. Jadi kalau saya cara. Saya gak mainan indikator sih. Indikator kita yang bisa buat. Ini soal gampang. Atau sedang. Atau sulit. Itu kita bisa buat. Dan kita main klasifikasi kategori. Atau saya kasih lihat ya bentuk kategorinya seperti apa ya. Biar kelihatan kebayang ya. Saya akan masuk kuliah saya beneran. Eh sorry. Bentar. Mana kuliahnya? Bentar. Ini nih. Yaudah. Aduh terlalu semangat. Oke. Saya masuk ke kuliah saya. Mana tadi kuliahnya? Big Data itu. Kalau enggak saya ke. Ya saya masuk inilah kuliah saya ini. Big Data sama data analisis. Eh yaudah. Oke. Saya akan masuk ke sini. Bang Soalnya langsung ya. Kalau kita masuk ke Bang Soal. Saya masuk ke Bang Soal. Di sini ada pertanyaan. Ada kategori. Ada import-export. Nah kalau pertanyaan kita langsung pertanyaan. Nah yang sering kali tidak dipakai sama sebagian besar dosen dan guru adalah kategori. Dan saya sangat bermain di kategori ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita pengen misahin indikasi. Ini soalnya gampang. Ini soal sedang. Ini soal susah. Kita bisa tambahin lagi. Jadi ini saya bikin klasifikasi dari soal. Ini tentang topik apa. Topik apa. Topik apa. Ini kelihatan ada jumlah soalnya ada berapa. Ini kebetulan kuliah tentang Big Data sama Data Science ya. Ini kelihatan jumlah soalnya ada berapa. Kalau yang ini soalnya totalnya sekitar dua ribuan soal sih yang ini. Nah ini nanti kita bisa tambahin misalnya Data Science tentang data yang gampang. Yang sedang. Yang susah. Nanti kita bisa di waktu UAS kita bisa spesifikasi. Oke saya pengen sekian soal yang gampang. Sekian soal yang susah. Jadi kita bisa seperti itu juga sih sebenarnya. Tapi pertama kali kita harus main kategori seperti ini. Supaya kita bisa mengklasifikasikan soal seperti itu. Gitu Bu. Ih seru ya. Seru Pak. Berarti walaupun soalnya beda-beda tapi bobotnya sama Pak ya. Kira-kira sama ya. Itu yang membobot kita ya sebagai dosen. Kita yang membobot sih. Oke. Ini dari Universitas Yarsi ada lagi nih. Iya. Ada dari Universitas MNC. Bagaimana mengatasi mahasiswa yang mencontek saat ujian online. Ini Yarsi juga sama nih kayaknya. Iya betul. Kurang lebih sama Pak. Kalau ini jujur dulu terus terang dulu ya. Saya termasuk aliran yang sebetulnya mengizinkan mahasiswa nyontek. Itu saya senang banget tuh Pak. Kalau saya jadi mahasiswa apa-apa tuh. Nggak soalnya kalau kita online. Nutup mereka supaya nggak nyontek susah. Karena mereka akan copy paste soal itu ke Google. Dan akan dapetin soalnya. Jadi. Cara yang saya pakai kurang ajar banget sih sebenarnya. Jadi kita saya akan main bank soal gede banget. Kemudian ini saya coba. Bentar-bentar. Kalau nggak saya coba. Ini yang lagi saya buat aja nih. Ini buat SMP ya. SMP. Ini perhatiin soalnya mirip loh ini. Mirip banget nih soal. Tapi jawabannya beda-beda semua. Jadi soalnya mirip. Jadi saya akan copy soalnya supaya mirip banyak. Dan saya jawabannya beda-beda. Ini jawabannya beda-beda semua nih ya. Yang ini kan benda X dan Y tarik-menarik. Yang ini tolak-menolak. Yang ini tolak-menolak tapi soalnya beda. Jadi saya akan bikin soal yang mirip tapi banyak. Dan nanti oleh Moodle ABC-nya ini jawabannya juga akan di random sama Moodle. Jadi walaupun mereka duduk sebelahan. Seratus soalnya akan beda semua. Itu pasti. Kalau mereka nanya sebelah juga. Belum tentu bisa jawab juga. Karena dikejar sama waktu. Saya biasanya main di waktu. Waktu saya sempitin sekitar 2 jam. Untuk seratus soal itu sempit banget. Kemudian. Dan kalaupun dia akan copy paste ke Google. Kemungkinan besar dia akan susah. Karena ada soal yang mirip. Jadi disengaja. Saya sudah memperintukan mereka akan nyontek. Biarin aja nyontek. Dan ternyata. Biasanya mereka 3. 1 kali ujian langsung bagus biasanya. Jadi ada beberapa kali ujian. Kalau saya lihat. Rata-rata saya sih rata-rata sekitar 5 kali ujian sih rata-rata. Gitu kira-kira. Jadi nyonteknya emang dibiarin sih. Parah sih onoma. Silahkan nyontek. Kalau sempat gitu Pak ya. Iya. Sambil nangis-nangis itu tuh. Sambil nangis-nangis nyontek. Nah rekod saya adalah Yomi Lera. Dia dari Papua. Dia kalau pernah ngajar anak Papua. Tahu banget bagaimana susahnya ngajar anak Papua. Dia dapet nilai 71 dari saya. Waktu itu dosen satu kampus langsung nyelamatin saya semua. Selamat ya Pak Ono. Yomi Lera hebat banget sih. Saya dapet 71 dari kamu. Saya bilang enang. Emang gue katrol. Gue kagak ngatrol nilai. Yomi Lera itu. UTSnya 49 kali. UASnya 121 kali. Dan itu hanya dimungkinkan. Kalau kita pakai Moodle. Jadi supaya anak-anak. Jadi Moodle itu memberi kesempatan. Buat anak-anak yang gigih. Yang mau survive. Bisa naik. Tapi pola yang lama gak mungkin. Jadi Moodle itu keren banget buat seperti itu. Oke. Bagi Pak Ibu sekalian. Kalau misalkan kebetulan nanti di sesi terakhir dari Pak Foni. Akan menjelaskan lebih detail mengenai Moodle. Moodle bisa diapain aja sih. Jadi nanti dari terakhir. Akan ada sesi dari Pak Foni. Mengenai penjelaskan tentang Moodle. Berikutnya nih. Pak Ono. Ada. Pertanyaan. Dari Pak Nanang. Mengenai mekanisme. PTM. Dan PJJ. Jadi apakah orang tua atau wali. Dapat memilih antara PTM terbatas. Atau PJJ bagiannya. Sedangkan kondisi masih pandemi seperti ini. Kemudian bagaimana kalau misalkan selama PTM terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Wah ini kayaknya lebih cocok kepada pemerintah ya pertanyaannya. Karena kemendik. Cuma kalau saya kebetulan kalau kami di kampus sih. Kita agak fleksibel ya. Kalau mahasiswanya berkeberatan datang. Monggo lewat Zoom. Jadi waktu saya ngasih kuliah. Ada beberapa mahasiswa di depan saya. Tapi Zoom tetap saya aktifkan. Video conference tetap saya aktifkan. Udah gitu juga saya juga streaming ke YouTube live. Jadi semuanya bisa jalan sekaligus semua. Oke. Jadi dua-duanya memungkinkan Pak. Buat PTM sama PJJ jalan semua sih. Kalau kita di kampus ya. Tapi kayaknya itu masing-masing sekolah deh. Kebijakan masing-masing. Iya. Kalau kita kebetulan kita izinin semua sambil jalan. Langsung dua-dua jalan sekaligus. Jujur sih. Kita rekaman yang kita taruh YouTube dan sebagainya. Itu kita pakai buat ini sih. Buat Rship supaya orang bisa lihat. Buat marketing lah. Marketing. Sales. Oke. Nah. Berkaitan dengan. Ya sekarang beberapa tahun belakangan ini Pak. Sambil nunggu ada pertanyaan lagi dari para peserta. Beberapa tahun belakangan itu ramai ini Pak. Mengenai komputasi awan atau cloud computing gitu ya. Dimana cloud computing itu butuh internet. Sedangkan di Indonesia seperti tadi ya. Kendala utamanya paling besar adalah koneksi internet gitu. Nah. Bagaimana ini Pak menyikapi. Maksudnya dari dunia pendidikan sendiri. Kalau dulu ada ungkapan. Kalau nggak ke cloud. Kelaut aja gitu ya. Kelaut aja. Ada jokes-jokes gitu. Kalau nggak ke cloud. Kelaut aja gitu. Sedangkan koneksi internet di Indonesia masih terbatasan gitu. Nah bagaimana menyikapi hal itu Pak. Terutama untuk dunia pendidikan ya Pak ya. Dua hal dulu ya. Dari sisi cloudnya dulu. Buat sekolah. Kalau Anda bisa pakai cloud. Seperti Microsoft Azure dan teman-temannya. Itu kita akan dimudahkan dari sisi teknologi barangkali infrastruktur. Jadi sekolah nggak usah pusing. Ngurusin server. Semuanya diurusin sama Microsoft lah. Jadi beres urusan yang itunya. Jadi kalau dari sisi sekolah sangat diuntungkan banget dengan adanya cloud. Karena sekolah nggak usah punya orang IT yang canggih banget. Servernya udah diberesin. Kamerannya udah diberesin. Segala macam diberesin. Ya itu enak banget dari sisi sekolahnya. Nah sekarang bagaimana itu dari sisi siswanya. Supaya bisa akses. Kita bisa punya banyak pilihan sih sebenarnya buat akses. Kalau tadi saya ekstrim banget ya. Servernya kita tarik ke sekolah. Karena ini kasusnya di Papua terutama. Yang memang nggak ada telekomunikasi nggak ada. Listrik susah segala macam. Nah itu kepaksa ekstrim sekali. Tapi kalau misalnya masih ada fasilitas segala macam. Sisi siswa kita punya banyak pilihan sih sebenarnya buat internet supaya murah. Yang paling gampang adalah tethering. Parah. Jadi sharing internet sama temen. Syukur-syukur kita. Nah syukur-syukur kita punya dinas kondimpo kota yang berbaik hati. Kayak Tangerang Selatan. Jadi ini ekstrim. Saya udah sambil cengar-cengar ke Tangerang Selatan. Kalian nggak nekat itu ngasih free. Ya ini kan buat rakyat. Oh yaudah keren banget. Nah kita harus berdoa mudah-mudahan semua dinas kondimpo seperti tangsel ya. Nah itu. Jadi internetnya juga ada masalah. Cuma kalaupun nggak kita bisa sharing antar tetangga antar rumah sih. Supaya bisa saweran. Jujur kalau di daerah. Ini saya buka-bukaan aja ya. Karena saya banyak bimbing temen-temen supaya bisa bikin internet murah. Di daerah itu kita sudah mulai pakai fiber ke desa-desa loh hati-hati. Dan ini kejadian di Garut, Tasik, di Sukabumi. Itu udah mulai fiber ke desa-desa. Harganya kalau ngecernya tuh sekitar Rp3.000-Rp3.000-Rp5.000 per hari 24 jam nyala. Kalau mau nyala 24 jam mereka jualnya sekitar Rp60.000-an kalau nggak salah sebulan. Itu Jakarta kalah. Jakarta masih lebih mahal. Saya lebih mahal bayarnya dari mereka. Dan kecepatannya mereka itu sekitar 100 Mbps. Parah, parah banget sih sebenarnya. Asli, parah. Dan teknik yang dipakai adalah mereka beli internet dari provider. Kemudian disebarin ke satu kampung. Udah gitu aja. Balik modal, asli balik modal. Kata kuncinya. Atau saya kasih lihat ya. Kasih lihat ya. Biar pada panas loh. Saya kalau ngomong nggak bohongan sih. Ini biangkroknya ya. Namanya Doni lah. Doni Tambas. Doni Tambas ini dia. Ini dia bikin fiber ke desa-desa. Nah ini lagi narik fiber kan. Ini di Sukabumi dia sambungin nih. Ini Sukabumi dia sambungin. Ini juga dia pakai 12 km. Dia kecepatan 80 Mbps. Ketinggian 30 meter. Kayak gitu-gitulah. Ini salah satu loh. Dan yang kayak gini banyak jangan khawatir. Indonesia dahsyat sih sebenarnya. Jadi ada solusi lah jangan khawatir. Bangsa ini kreatif banget. Ini pengembangan yang lebih advance dari RT RWNet jaman dulu Pak ya? Kok tau sih? Yang ngerinya mereka udah pakai fiber itu. Itu parah. Fiber loh. Pengembangan lagi ini lagi ya. Bukan pakai penggorengan. Dulu kan masih pakai penggorengan ya? Sekarang sudah fiber. Lama-lama itu telco provider yang keren-keren itu kalah Pak ya? Enggak. Mereka cari duitnya di kota ya. Jadi kayak telkom dan teman-temannya kan di kota. Enggak banyak yang berani masuk ke desa. Soalnya lebih banyak ruginya lah. Tapi teman-teman ya turun lah ke desa. Karena enggak dimasukin sama provider yang gede. Desa jadi kosong kan? Jadi kosong namanya opportunity kan. Kesempatan mereka masuk. Dan fiber itu se-meter harganya 3.000 perak. Jadi murah banget sih. Asli. Wah ini banyak pertanyaan loh ini. Iya. Ini ada Iputu Deni Artawan. Ini saya pernah mengalami masalah saat ngajar kuliah online. Dilematis Pak. Beliau dilematis karena wajib on camp. Tapi banyak peserta didik yang berada di posisi yang bank spot internet. Sehingga mau enggak mau harus off camp gitu ya. Nah. Dan juga kebetulan sering ada pemadaman listrik. Iya. Kemudian pertanyaannya. Ini apa ya? Ini komentar ini kayaknya. Oh komentar. Iya. Maaf. Tapi ada pertanyaan juga di atasnya dari Kalimantan atau apa tadi? Saya lihat sepintas. Dari Aceh. Aceh Barat. BKPSDM Aceh. Untuk menginstall motor server di domain pemerintah go.id. Kira-kira banyak enggak menguras memori dan servernya. Gini, gini, gini. Itu pengalaman yang di tanggerangselatankota.go.id ya. Kebetulan kita bikin situs namanya. Tapi mereka punya ini sih. Saya kasih lihat lah. Mereka agak gila juga sih anak-anak itu. Ya teman semua sih. Ini ada tanggerangselatankota.schid loh. Ini kacau nih. Schid tapi tanggerangselatankota. Terus ini ada domainnya SMP Negeri 24 apa segala macem. Nah ini khusus ke, minta khusus ke pandi ya. Negosiasi ke pandi. Kita bisa dapet tanggerangselatankota.schid. Nah pertanyaannya akan menguras memori seberapa besar? Nah yang jadi masalah, cara kita ngajar. Kalau kita ngajarnya caranya cara konvensional dirubah ke digital. Misalnya gini. Anak-anak tanggal sekian akan UTS. Tanggal sekian jam sekian akan UTS. Tanggal sekian jam sekian akan UAS. Itu akan nguras memori. Pola yang saya pakai tadi kelihatannya kayak orang baik banget kan. Anak-anak silahkan ujian kapan aja dimana saja. Boleh dari mana saja. Selama satu semester. Itu tidak menguras memori. Kalau mau tahu ini server yang saya pakai yang ini nih. Yang jumlah mahasiswanya ada hampir 60 ribu orang. Servernya memori ini cuma 4 giga 4 core. Gitu. Jadi tergantung caranya kita pakai Moodle sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi kalau memang masih mau menerapkan. Dari kebijakan dari kampus atau dari sekolahnya. Menerapkan UAS atau UTS yang serentak. Artinya perlu resource yang besar gitu Pak. Besar banget. Dan itu hanya dipakai cuma 2 waktu. Satu semester. Sayang banget. Betul. Tapi kalau misalkan mau ngirit. Ya artinya memperbolehkan siswa atau mahasiswanya untuk ujian kapan saja. Kapan saja. Tapi beratnya di dosen buat bikin bangsoal. Itu aja sih. Saya nggak kebayang Pak bikin bangsoal ada 6 ribu soal gitu. Kecepatan saya itu sekitar hampir 100 soal per hari loh. Jadi kalau 6 ribu sekitar 60 hari. Jadi 2 bulanan lah. 2 bulan, 3 bulan buat bikin soal. Tapi itu nggak ngerjain yang lain itu. Artinya saya nggak cari duit ya. Baik. Iya. Karena kalau ya saya sempat melihat videonya Pak Ono ya. Jadi kalau untuk e-learning itu pertama materi atau literasi. Kedua adalah teknis pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi atau monitoring. Nah berarti ini poin pertama ini Pak ya yang perlu disiapkan gitu ya. Sebenarnya materi ya. Ya kalau kita udah nguasain ilmunya sih nggak susah sih. Gampang. Oke Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak. Kepada Pak Ono. Kebetulan disini ada dari Microsoft juga. Mungkin harapan dari Pak Ono sebagai praktisi pendidikan. Bagi Microsoft sebagai salah satu plot provider ya di Indonesia. Kemudian software provider juga. Harapan Pak Ono kepada Microsoft bagi dunia pendidikan seperti apa Pak? Sederhana banget sih sebenarnya. Jadi supaya bangsa ini bisa pintar, sekolah-sekolah bisa enak hidupnya. Kita butuh banget platform e-learning itu bisa jalan dengan baik. Dan kita tahu Moodle adalah satu platform yang bagus lah. Termasuk yang terbaik untuk e-learning. Sayang sekali hampir nggak ada di Republik ini yang bersedia memberikan platform ini. Layanan supaya sekolah-sekolah gampang tinggal pakai platform model dan sebagainya. Jadi harapannya kalau Microsoft bisa memberikan hal ini pada sekolah-sekolah. Saya yakin bangsa ini bisa naik kemampuannya, kapasitasnya. Dan saya yakin bangsa ini bukan bangsa yang bodoh sih sebenarnya. Dan saya yakin dengan adanya seperti ini kita bisa maju dan mungkin bisa minta maaf nih. Melibas tetangga-tetangga kita. Singapur, Australia bisa dibabat sama Indonesia semua karena kita jadi pinter sih. Jadi harapan saya sesederhana itu mudah-mudahan Microsoft bisa membantu bangsa ini. Supaya bisa maju dan bisa berkibar lah di global. Terima kasih. Ini doa nih yang terakhir, doa beneran. Amin. Terima kasih Pak Ono untuk waktunya dan sharingnya Pak Ono. Sama-sama. Sehat terus ya Pak Ono ya, sempat sembuh untuk anaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ono. Oke, oke. Selamat pagi Pak. Saya kembalikan lagi kepada hostnya. Silahkan Pak Ida. Oke, baik. Baru saja kita saksikan sesi talk show yang sangat seru dan sangat menarik dari Pak Ono. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Pak Ono tadi bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Ono untuk waktunya. Baik, selanjutnya kita akan ada sesi dari Microsoft Indonesia yaitu Bapak Presidi Artono. Untuk Pak Presidi Artono, waktu dudan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ono atas doanya. Terima kasih Pak Dini, Pak Ida. Mohon izin saya coba share screen saya dalam waktu dekat. Mohon info kalau sudah terlihat. Baik Pak Dito. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Baik. Semoga internet aman. Mohon izin ada suara sedikit mengganggu di belakang gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mulai gitu ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera gitu ya. Semoga rekan-rekan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemik yang kelihatannya malah makin runyam gitu ya. Senang sekali di pagi ini bisa bertegur sapa dengan Bapak dan Ibu semua ya. Jadi izin memperkenalkan diri. Nama saya Prasidi. Saya bekerja di Microsoft Indonesia. Tiga setengah tahun yang lalu gitu sebagai digital specialist untuk education. Mungkin dalam waktu 20 menit ke depan saya coba mau maafarkan sedikit ya tentang kerangka kerja transformasi pendidikan. Atau yang biasa kita sebut dengan education transformation framework. Nanti mungkin di sesi kedua saya coba sharing sedikit ya terkait dengan real use cases. Terutama tadi setelah diskusi yang sangat menarik gitu ya dengan Pak Ono dan Pak Deni. Baik kita mulai dari sisi educational institution berbagai macam challenge atau tantangan. Kalau kita lihat mungkin ada banyak tapi kita bisa sumpuhkan ada lima. Funding models ya ketika institusi pendidikan dituntut untuk lebih memprovide banyak sekali value atau nilai. Namun di sisi lain sumber pendanaannya semakin terbatas gitu ya. Dari SPP, hibah, pendanaan penelitian, kemudian alokasi dari pemerintah. Kedua terkait dengan government policies, kebijakan, data privasi dan lain sebagainya. Yang ketiga BYOD ya atau yang kita sebut biasanya dengan bring your own device atau bring your own IT ya. Biasanya saat ini kalau kita lihat peneliti-peneliti memiliki akses yang lebih banyak terhadap variasi dan juga volume data untuk dipakai untuk research ya. Namun terbatas karena adanya kapasitas yang limited dari computing power. Unbundled education ya tadi sempat di-mention juga ya. Diskusi yang menarik dengan Pak Ono. Jadi pendidikan kapan saja dan dimana saja untuk menggunakan ujian tidak terbatas gitu ya. Mengambil ujian beberapa kali. Itu sangat menarik ya bagaimana edukasi itu bisa merubah cara siswa memandang mereka cara memperoleh edukasi ya. Dan juga mungkin memasarkan kapabilitasnya mereka gitu ya. Kemudian yang kelima, evolving student experience, expectation gitu ya. Jadi bagaimana pendidikan yang pasif telah bergeser saat ini generasi saat ini tumbuh sebagai peserta yang aktif untuk belajar. Jadi mereka juga ikut untuk membuat atau memengaruhi konten daripada hanya menjadi penerima yang pasif gitu ya. Nah kalau kita lihat dari bisnis trendnya ya, ada banyak sekali ya tapi mungkin reinventing credentials ya. Kalau kita lihat karena market sangat berubah terus ya. Jadi ada yang namanya lifelong learning ya. Pendidikan yang selalu berkelanjutan. Jadi membutuhkan credentials yang selalu terupdate dan lebih mudah untuk dipasarkan. Kedua, analytics everywhere. Big data sangat berkembang. Bagaimana bisa meningkatkan kinerja performance hasil dari institusi pendidikan dengan memanfaatkan data yang ada gitu. Ketiga, personalisasi. Nah ini menjadi penting ya karena bagaimana kinerja sebuah institusi pendidikan adalah dilihat dari tingkat kelusan, kekuasaan siswanya seperti apa. Dan bagaimana data ini bisa digunakan untuk membuat personalisasi ke berbagai macam tipe pembelajaran yang berbeda-beda gitu. Jadi masing-masing berat, student memiliki tipe belajar yang berbeda-beda sehingga bisa sukses gitu ya. Mereka dalam dunia pembelajarannya. Keempat ranking, kalau kita lihat mungkin dari QS atau Science Higher Education. Saat ini institusi pendidikan sangat memiliki kompetisi yang ketat ya untuk bisa merekrut the best talent gitu ya. Dan bagaimana ranking ini sangat mempengaruhi gitu ya ekosistem pendidikan berkembang. Persaingannya juga semakin ketat. Kelima adalah revenue diversification yang tadi yang ditampaikan oleh Pak Ono sangat menarik sekali gitu ya. Nah bagaimana teknologi digital telah memungkinkan untuk Anda bisa memberikan pendidikan kapan saja, dimana saja. Sehingga institusi bisa melihat peluang untuk menawarkan program online atau hybrid seperti MOOC, membuat training center, kemudian membuat sertifikasi yang marketnya bukan hanya mahasiswa saja tapi mungkin secara general untuk Indonesia gitu. Nah jadi mencari pasar baru itu menjadi tren yang kita lihat ya kalau berdasarkan research. Nah kita mungkin masuk ke teknologi trend, ada digital credentials, predictive analytics, kemudian metode pembelajaran, beberapa sudah mulai mengimplementasi yang namanya VR atau AR. Kalau kita lihat ada metaverse ya yang lagi in saat ini, bagaimana VR atau AR bisa meningkatkan experience dari mahasiswa atau student itu sendiri untuk bisa mengalami pembelajaran atau mungkin penelitian yang lebih meaningful gitu. Next generation SIS, Student Information System, ya itu merupakan core dari pembelajarannya itu sendiri ya, bagaimana mahasiswa bisa mengakses aplikasinya kapanpun, dimanapun, dan tidak ada downtime, ya selalu uptime, apalagi pada saat ujian gitu ya, jadi bisa mendukung pembelajaran, dan sementara cost atau biayanya juga harus hemat. Yang kelima adalah trendnya teknologi adalah AI Conversational Interface, atau mungkin bahasa mudahnya chatbot ya. Jadi mungkin kalau setiap tahun mungkin pertanyaan dari mahasiswa itu mirip, jadi secara machine learning bisa dilatih ya untuk melakukan, ibaratnya chatbot dengan teaching assistant. Nah, terkait dengan Microsoft ya, kalau kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita tuh sedang hidup ya di masa yang paling indah, karena teknologinya progresnya sangat mencengangkan gitu ya. Belum pernah ada sebelumnya kecepatan inovasi yang sangat cepat dibandingkan dengan saat ini, namun implikasinya untuk siswa, dan terutama universitas yang mempersiapkan siswanya tentu sangat tinggi sekali ya, jadi mahasiswa perlu cek dan juga recheck, atau nggak, kurikulumnya juga terus harus di refine terkait dengan skills yang dibutuhkan di dunia pekerjaan atau industri. Nah, mengapa nih Microsoft sangat peduli terhadap edukasi gitu ya, kalau kita lihat trendnya kan STEM, talent is important ya, science, technology, engineering, math, art ya, Jadi, untuk menunjang revolusi industri 4.0, tentu STEM itu menjadi key gitu ya. Nah, kalau kita lihat, baca dari quote-nya CEO Microsoft, Satya Nadella di bukunya Hit Refresh, kalau Bapak dan Ibu sempat membaca, beliau mengatakan spesifikasi untuk edukasi bahwa it is about the economic future of today's youth ya. Jadi, revolusi industri 4.0, the way Microsoft peduli adalah untuk mengempower every person, every organization on the planet to achieve more. dan education merupakan key untuk menge-enable atau mengempower anak-anak kita di masa yang mendatang. Ini yang membuat kita sangat peduli terhadap pendidikan. Nah, tentu pertanyaannya adalah apakah kita semua ready gitu ya, terhadap perkembangan digital yang ada saat ini, dengan metaverse dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, transformasi digital pada intinya selalu mere-imagine bagaimana kita semua bisa membawa tiga area ya. People, kemudian data, kemudian process, untuk meningkatkan value added tambahan bagi market gitu, dari mahasiswa maupun parents. dan juga menjaga kompetitif advantage Anda di dunia yang sebagian digital. Oleh sebab itu, kami memiliki rangka kerja yang bernama Education Transformation Framework, yang ETF singkatnya. Jadi, ETF ini adalah suatu rangka kerja yang bisa Anda manfaatkan gitu ya, untuk menunjukkan bagaimana emerging technologies, seperti AI, kemudian machine learning, kemudian VR, AR, bisa mendukung pendekatan-pendekatan baru ya, dari tiga hal. Satu, student success dan juga life cycle management. Mengelola kesuksesan murid Anda, ya. Kemudian yang kedua, teaching learning dan juga research. Kemudian yang ketiga adalah connected campus, itu yang kita sebut. Bagaimana infrastruktur fisik dan juga digitalnya efisien dan juga efektif. Tujuannya apa? Jadi, ETF ini membantu kita semua yang bergerak di bidang pendidikan untuk membangun strategi dalam transformasi digital di edukasi dengan view yang holistik dan juga long term ya. Dari fase satu, fase dua, hingga ke depannya gitu ya. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, student success dan juga life cycle management. Bagaimana mentransformasi Anda dalam merekrut murid atau mahasiswa, dari kemudian menjaga atau meretain muridnya, kemudian sampai muridnya lulus ujian atau lulus jurusan tersebut, sampai mereka menjadi alumni. Jadi, life cycle ketika student mulai masuk ke kampus, sampai student tersebut keluar menjadi alumni, itu tentu perlu adanya suatu manajemen yang terintegrasi gitu ya. Pertanyaannya apakah kita semua sudah merasa mudah untuk bisa memonitor, kemudian menganalisis, kemudian melaporkan student recruitment, admission, dan juga retention, serta completionnya. Jadi, kami Microsoft ada beberapa solusi gitu ya. Dengan predictive analytics, dan juga CRM dengan dynamics, kami bisa membantu kampus untuk bisa merekrut student yang terbaik, sampai memanage alumni-nya. Jadi, mungkin untuk kebutuhan donatur gitu ya, ke alumni atau mungkin dana hibah, ke alumni-alumni yang sudah bekerja itu, menjadi suatu sumber pemasukan yang baru juga. Mari kita masuk yang kedua, ya ini teaching, learning, dan juga research. Jadi, bagaimana visi Anda sudah mempertimbangkan skills yang dibutuhkan di masa mendatang gitu ya. Learning management system merupakan suatu solusi yang utama gitu ya. Jadi, teaching, learning, dan juga research tadi yang disampaikan oleh Pak Ono juga. Bagaimana LMS merupakan key pada saat CJJ saat ini. Kemudian learning spaces, kemudian research-nya juga bagaimana peneliti-peneliti juga bisa memiliki keamanan atau security dari sisi menjaga hak intelektualnya mereka. Nah, ini semua menjadi ekosistem, teaching, learning, dan di research. Kami memiliki Moodle ya, untuk LMS yang tentu PCman merupakan Moodle certified partner yang juga bisa dikombinasikan dengan beberapa platform Microsoft, terutama Microsoft 365 dan Azure. Kemudian future ready skills. Microsoft sendiri, kami memiliki kurikulum untuk di masa depan gitu ya. Jadi, kalau untuk rekan-rekan ingin meng-embed kurikulum digital, silakan datang masuk ke microsoftlearn.com. Di situ sudah lengkap kurikulum yang lengkap dari sisi aplikasi, DevOps, digital, kemudian AI, machine learning, data, IoT, dan lain sebagainya. Akademik research juga sudah ada. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu jurusan engineering di Jepang. Mereka menggunakan Moodle untuk e-learningnya mereka gitu ya, untuk distance learning. Namun karena banyak sekali penggunaan video di dalam e-learningnya, dan waktu itu mereka running platformnya itu masih on-premise. Ternyata pada saat exam, aplikasinya downtime ya. Jadi, ketika sharing penambahan jumlah mahasiswa, kampus tersebut memiliki capacity dan juga scalability problems. Dan juga bahkan ada serangan cyber. Nah, solusinya waktu itu mereka memutuskan untuk memindahkan e-learningnya dengan Microsoft Azure. Jadi, ketika mereka migrasi, mereka bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan ya, untuk mengubah yang dulunya kuliah tatah muka menjadi kuliah online, dengan sharing penambahan jumlah mahasiswa. Karena provisioningnya sangat mudah, dan bisa scale up secara cepat gitu ya. Mari kita masuk ke pilar yang ketiga, yang ini connected campus ya. Jadi, bagaimana Anda, for example, dapat merespon terjadinya serangan cyber attack gitu ya. Mungkin pada saat exam terjadi serangan DDoS gitu ya. 10 juta hit yang mengakibatkan aplikasinya berjalan lemot, atau mungkin ada potensial kebocoran data personalnya mahasiswa, nilai, dan lain sebagainya, yang tentu bisa mengancam reputasi kampus itu sendiri ya. Nah, ini merupakan salah satu yang kami prioritaskan juga ya. Security menjadi yang prioritas bagi kami. Kami memiliki smart and secure campus solution dengan Azure, Office, dan juga IoT. Dan juga beberapa partner kami memiliki solusi untuk mengembangkan sistem pendeteksian security atau cyber threat, dan juga bagaimana membuat respon, sehingga mengurangi terjadinya serangan yang tidak diinginkan gitu ya. So, itu tiga pilar untuk kerangka kerja transformasi pendidikan yang semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jadi, secara summary bagaimana Microsoft bisa membantu Bapak dan Ibu, tertentu dari products dan service kita, programs dan juga sertifikasi yang banyak sekali, Bapak dan Ibu bisa masuk ke aka.ms slash train search poster, banyak sekali program-program juga untuk voucher, untuk mengambil exam, private dan public partnerships. Kami juga open dan juga thought leadership. Kebetulan kami ada industri eksekutif khusus buat education. Kami bisa bekerja sama juga dan bisa support rekan-rekan semua. So, framework yang tadi kami sampaikan, sudah available juga secara publik ya. Ada di ETF, aka.ms, ini ya linknya, ETF, HE, higher education. So, mungkin itu dari sisi fase yang pertama gitu ya. Nanti mungkin saya izin fase yang kedua gitu ya, bagaimana use case-nya yang ada gitu ya, dari teknologi atau platform Microsoft sendiri, untuk diterapkan dari kerangka framework yang tadi gitu ya. Secara sederhana Bapak Ibu, untuk mentransformasi digital, suatu entitas pendidikan gitu ya. Tidak jauh-jauh dari empat pilar ini gitu ya. Bagaimana kampus atau institusi bisa, pertama pilar pertama, engage customers. Dalam hal ini customernya adalah parents, dan juga mahasiswa gitu ya. Kedua, transformasi produk. Produknya mungkin dari masing-masing institusi ada yang berbeda ya. Ada fokus di kuliah komputer, ada yang fokus di kuliah bisnis, ada yang fokus di kuliah pertanian, dan lain sebagainya. Bagaimana transform di era PJJ saat ini. Kemudian yang ketiga, empower people. People dalam hal ini berarti dari sisi dosen, dari sisi staff, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah optimize operations. Bagaimana operasional sehari-hari, expenditure-nya bisa lebih hemat, dan juga menunjang kebutuhan dari sisi digital demand yang ada gitu ya. Nah, dari pilar-pilar digital transformasi tersebut, kami membantu dengan yang namanya Microsoft Cloud ya. Tadi sempat disinggung, Microsoft Cloud apa sih gitu ya. Mungkin ini hanya gambaran payungnya, payung besarnya ya Bapak dan Ibu. Microsoft Cloud itu ada banyak sekali, namun kalau boleh kita secara simpulkan adalah Microsoft 365, seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Email, Teams, semuanya ada di dalam Microsoft 365. Ini productivity tools, buat student dan juga faculty. LinkedIn, the largest social media for professional. Facebooknya para pencari kerja maupun pemberi kerja, itu juga dimiliki oleh Microsoft. Dan tentu sangat berguna ya, bagi alumni engagement tadi gitu ya. Yang ketiga, Microsoft Dynamics 365. Ini adalah untuk memanage CRM maupun ERP-nya kampus gitu ya. GitHub, the largest open source untuk Facebook, ibaratnya Facebooknya developers gitu ya. Microsoft Power Platform adalah no code dan juga low code platform untuk citizen developer, atau mungkin developer yang biasa gitu, atau business user. Nah, di bawahnya adalah Microsoft Azure. Ini acting sebagai infrastructure yang bisa dijadikan platform juga untuk solusi-solusi untuk Anda bangun juga ya. Misalnya Anda ingin membangun aplikasi, itu bisa menggunakan infrastruktur atau platform dari Azure. Yang tentu didukung oleh identitas, security management, dan juga compliance yang sangat kami fokuskan, sangat kami prioritaskan sebelum membangun suatu solusi. Nah, ini secara overall, Microsoft Cloud yang ada. Secara real use case-nya, contoh e-learning ya, bagaimana e-learning bisa di-enhance dengan content creation, video, analytics, service dari Azure, kemudian bisa digunakan dari mobile device, dan juga scalable ya. Jadi, pada intinya decrease cost ya. Jadi, bagaimana Azure bisa running juga wide variety of open source e-learning solutions, seperti Mahara, Moodle, Open EDX, Coursera juga gitu ya. Kemudian bagaimana increase reliability, sehingga e-learning Anda tetap memiliki uptime yang sangat baik gitu ya. Sehingga menginable mahasiswa untuk bisa belajar kapanpun, dimanapun. Nah, ini salah satu contohnya Moodle as a service, integration dengan Office 365 punya solusi OneNote ya, untuk pencatatan kuliah, untuk pencatatan apa, learning atau kurikulum, dan lain sebagainya. Itu bisa diintegrasikan juga, yang tentu akan dijabarkan lebih detail oleh FISIME nanti. Kemudian, trendnya adalah storage ya. Kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, storage itu sangat meningkat ya, setiap tahunnya gitu ya. Namun, kalau dilihat, yang aktif, datanya itu hanya 20%. Sedangkan 80%-nya hanya disimpan, ya, dorman. Tidak digunakan gitu ya. Namun, datanya biasanya grow 50-60% setiap tahun. Nah, tentu ini membutuhkan suatu solusi yang bisa tetap membantu meng-cater kebutuhan data yang lebih banyak ke depannya. Ada virtual apps juga ya. Ini salah satu contoh use case kita di salah satu universitas di Indonesia yang sudah publicly available juga story-nya. Bagaimana pada saat COVID-19 banyak sekali kegiatan laboratorium yang terkendala ya. Karena harus dulu harus mengerjakan eksperimen atau praktikumnya di kampus gitu ya. Bahkan beberapa contoh ketika students itu request hardware atau komputer, meminjam komputer ke staff gitu ya. karena software license-nya mahal dan juga sangat berat dari sisi computing. Nah, dengan memindahkan lab-nya secara virtual instead of physical, rekan-rekan atau student-student di sana bisa mengakses aplikasinya secara remote, BYOD, bring your own device, dan juga lebih cepat untuk provisioning aplikasinya. Dan saat ini 100% mereka semua sudah menggunakan virtual lab ini, jadi no more physical lab experiment. Ini salah satu contoh bagaimana kami bisa menge-enable atau menge-empower hybrid learning yang ada di universitas di Indonesia. Kemudian smart campus, bagaimana kampus itu ibaratnya seperti kota kecil gitu ya, banyak sekali jadi sasaran empuk untuk malicious, attack, kriminal, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana solusi kami bisa men-defense data dari kebocoran gitu ya, serangan cyber, kemudian student juga tetap terproteksi ya, dari sisi identitasnya mereka. Nah, kami memiliki solusi salah satunya, saya tidak sebut nama dulu ya, tapi bagaimana solusi tersebut bisa secara otomatis mendeteksi adanya serangan yang kadangkala tidak aware gitu ya. Dan seringkali serangan tersebut bisa kita otomasi untuk bagaimana remediasinya sehingga tidak tidak menjadi bumerang gitu. Dalam hal ini mahasiswa tetap bisa belajar dan mengakses e-learning modul secara aman gitu ya. UPenn atau University of Pennsylvania sudah mengimplementasi IoT solution untuk smart campus bekerja sama dengan partner dari Microsoft. Use case selanjutnya adalah analytics ya, bagaimana visibility dari student performance mana nih kira-kira student yang lumayan struggling gitu ya di kuliahnya gitu ya. Nah itu harusnya bisa memprediksi gitu ya instead of descriptive tapi bagaimana kita bisa memprediksi atau bahkan ada prescriptive analytics yang bisa memberikan insight ya bagaimana supaya student ini bisa lulus kuliah tepat waktu dan mendapatkan pekerjaan within three months of graduation. Arahnya sudah kesana dan kami memiliki solusi analytics atau machine learning yang sangat mudah dipakai gitu ya. Selama Anda memiliki data source yang banyak kami bisa melakukan training data sehingga data tersebut bisa memberikan nilai tambah. For example alumni relationship yang lebih kuat alumni bisa memberikan donasi for example kemudian personalized learning kemudian student juga bisa lebih engage ya tadi bagaimana mereka lebih semangat atau mungkin lebih memiliki engagement yang lebih tinggi enrollmentnya juga meningkat dengan data-data yang Anda miliki saat ini. Kami bisa membantu itu. Sebagai contoh salah satu sekolah di Seattle Takomas graduation rate nya mereka itu hanya 55% dengan menggunakan kapabilitas machine learning SQL Power BI kami dengan visualisasi segala macam mereka bisa meningkatkan graduation rate nya dari 55% menjadi 78% karena mereka memiliki data yang tidak mereka gunakan untuk membangun value added atau insight gitu ya mereka membangun personalized learning ke masing-masing student yang berbeda-beda tipe belajarnya sehingga meningkatkan student engagement juga gitu ya jadi itu salah satu contoh bagaimana platform dari kami bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu semua untuk bisa tadi ya mengejewantahkan education transformation framework yang tiga pilar tadi mungkin itu demikian sedikit pemaparan dari saya yang semoga bisa berguna bagi Bapak dan Ibu semua jika ada pertanyaan atau feedback atau komen feel free mohon infonya saya kembalikan ke Bu Ida selaku moderator terima kasih baik terima kasih Pak Presidi untuk informasinya nanti untuk jika ada pertanyaan bisa langsung sampaikan di kolom chat saja ya Bapak Ibu semuanya baik kita langsung ke sesi berikutnya saja nih sesi berikutnya pengennya langsung presentasinya Pak Poni cuman biar Bapak Ibu semangat saya mau adain icebreaking dulu icebreakingnya itu kita akan melakukan tebak gambar Bapak Ibu nanti untuk tebak gambar ini akan ada hadiah jika jawabannya